Pemirsa menghadapi libur panjang hari raya Idul Adha di masa pandemi, sejumlah objek wisata di Lembang Kabupaten Bandung Barat yang sudah diperbolehkan dibuka kembali, sudah siap menampung para wisatawan dari seluruh Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan diadaptasi kebiasaan baru, guna meminimalisir penularan COVID-19. Hampir beberapa pekan terakhir, sejumlah objek wisata di Bandung Barat mulai dapat kembali dikunjungi para wisatawan dari berbagai daerah, termasuk di libur panjang hari raya Idul Adha kali ini. Guna melayani dan menjaga terhindar dari penyebaran COVID-19, sejumlah protokol kesehatan secara optimal pun diterapkan sejumlah objek wisata. Salah satunya yang dilakukan oleh One Stop Destination, kawasan wisata yang ada di Ciboda, Slembang, Bandung Barat. Di kawasan wisata tersebut, sistem pembelian tiket secara drive-thru pun diterapkan. Saat pertama kali tiba, para wisatawan pun akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu oleh petugas dan tetap berada dalam mobil saat pembelian tiket. Selain cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker pun diwajibkan selama berada di kawasan wisata, terkecuali saat melakukan sesi foto selfie. Jadi kita semenjak COVID-19 dan kita sudah diperkenankan untuk buka, kita membuat regulasi yang nyaman untuk tamu juga, nyaman untuk kami juga. Jadi kita buatkan drive-thru tiket, tamu yang datang tidak perlu turun dari mobil akan melalui dua titik, cek poin untuk cek suhu, lalu akan melalui drive-thru tiket ini. Jadi pembelian tiket melalui mobil seperti itu. Ada perbedaan dengan di sana? Di Palemang. Ya yang jelas kan suasananya beda lah. Kalau di Palemang kan nggak ada suasana seperti ini, seperti gunung, tinggi-tinggi kan. Ya yang jelas jaga lah, jaga jarak, jaga kebersihan lah gitu kan. Ikuti protokolnya? Ikutin protokol kesehatan gitu kan. Nah yang jelas kan kita juga sekulah gas, satu rumah yang kesini, jadi nggak merasa takut kan. Kesininya juga pakai mobil, jalannya juga kan bareng-bareng, nggak sama-sama yang bukan satu rumah gitu. Sementara itu, sejak Jumat hingga hari Sabtu siang, sejumlah wisatawan dari luar kota Bandung pun mulai berdatangan dan memadati kawasan wisata lembang Bandung Barat.